Ini temanya sangat hukum sekali, tapi sebenarnya pada manifestasinya sangat memerlukan masukan-masukan dari teman-teman yang walaupun bukan berada di bidang hukum, tapi di bidang-bidang yang lain juga, karena ini adalah topik yang sangat memerlukan upaya bersama. Untuk pengembangan minimal syarat ilmuannya, apalagi untuk prakteknya. Oke, jadi mungkin saya mulai dulu, ini kita perlu banyak kenalan dulu, karena untuk fitul siar dan hukum internasional, ini biasanya ada 3 macam orang, 4 macam orang, pertama yang mengenal dua-duanya, ini yang mengenal dua-duanya ini agak jalan, Nah, ada yang mengenal fitul siarnya doang, fitul siarnya doang, tapi tidak begitu mengenal hukum internasionalnya, tapi tidak kenal fitul siarnya. Ada yang tidak kenal dua-duanya. Nah, yang tiga ini ya, ya pengalaman saya dalam banyak diskusi ya, ya merata lah dianggara tiga ini. Jadi ya untuk mengakomodasi semua pertandingan ya, insya Allah kita, apa, ya perkenalan singkatlah tentang kedua bidang ini, yang mana dia itu bergerisan. Fitul siar, ini biasa dikenal dengan hukum internasional Islam. Apa, ya dalam pembahasan modern sekarang, dalam buku terjemahan, baik bahasa Inggris, maupun Indonesia dikenal dengan Islamic International Law, atau Muslim Law of Nations, atau dengan hukum internasional Islam. Itu ya, kira-kira perang ini seperti itu penyebutannya. Dan, intinya, sakupan bahasan dari fitul siar, ini adalah bagaimana darul Islam, negara Islam, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lainnya. Ada yang menyederhanakannya darul Islam dengan darul hal, dengan negara perang, tapi pada bahasannya yang gak melulu tentang perang, gitu, gak melulu tentang perang. Tapi, dia itu, kalau melihat kitab-kitab yang klasik tentang fitul siar, bahasan yang memang sangat dominan, itu adalah tentang hukum perang. Bahkan, salah satu karya yang paling besar, yang sangat dominan, dipakai untuk terkait hukum internasional Islam, yaitu Kitab Siar Al-Jadir, karya Imam Muhammad Abdul Hassan Al-Shaibani. Kitab itu, bab satu, itu udah bahasa, bab satu, gitu. Memang dominasinya begitu, walaupun dia bahasanya ada macam-macam. Tentang masalah perjanjian, tentang masalah pajak, tentang hubung, tentang apa? Tentang masalah kepemilikan harta pada orang yang muslim tinggal di wilayah muslim. Dan sebaliknya, dan ketika mereka berhubungan itu, ini bagaimana? Itu bahasanya itu sangat luas, gitu. Sebenarnya dalam fitul siar. Dan, amin. Amin.